musik langsung ding 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 hello guys kembali bersama gue di channel wilihukum hari ini gue akan meresan anime lagi menjadi anime favorit gue di musim spring 2022 ada yusa yang masuk jadi dia pas kemarin yang pasti dimana lili ini bertag team lah hebatnya dengan si siapa leo ini karena ada sesuatu hal yang memang diamanakan oleh stena makanya ini sebenernya sih kayak ajang apa ya kayak ajang pembuktian aja sebenernya sih lili itu sebenernya itu mandir apa enggak sih makanya stena meminta leo untuk mengajarkannya tentang bagaimana teamwork baik itu iblis dengan rasnaga makanya semua dilakukan secara sia-sia dan akhirnya ya itu lili memang ternyata orangnya kuat gitu makanya lili ternyata tuh OP gitu yang tidak kita bayangkan nernyata lili itu belum OP banget dan disitu ya percuma jadi kayak apa si leo kayak percuma aja mengingatkan si lili gitu kalau misalkan ternyata dia adalah orang yang tangguh gitu dan ya udah tidak belum menunggu berlama lagi langsung aja ke episode 4 Yusayame Masyuburutasgo oke tidak belum menunggu berlama lagi langsung aja ke episode 4 Yusayame Masyuburutasgo oh kenceng banget men kaget gue wah dimana nih dimana nih ini gue tau ini lili ini ketika dimasih jadi user kali iya kayaknya iya ini pas dimasih ya ini kayak flash mungkin-mungkin ini flashback iya flashback iya flashback jadi kayak justru malah manusia takut sama lu gitu kan makanya bilang kekuatan lu itu malah jadi ancaman buat mereka gitu kan nah iya bener kan bener kan iya Bibi Buru opening oke Sumpah ini lagu enak banget men berapa kali gue denger ya sejak episode 1 gitu udah banyak sih emang lagu enak banget sih kayak gue langsung nempel gitu ketika gue pernah denger terus ditambah dengan apa ya grafisnya tuh bagus menurut gue grafis ini bagus banget untuk opening ini ya ini pas keren banget sih pasti lili jadi serigala nah ini keren lagi nih kayak liva ini dari atap wah ini keren banget yang ini begini nah pasti lari sumpah keren banget itu oke episode 4 pesta penyambutan dari meraka oh iya judulnya kan creepy banget apa yang dimaksud gitu hmm ya kan ya karena 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 belum apa namanya berangkat tamu juga karena masih ekitna kan padahal dia juga padahal dia juga gitu padahal dia juga oke ya kan wujud monster wujud monster itu budi banget men ngeri gue gak liatnya tapi ya itu lio gampang banget ngalanginnya hmm hmm Terima kasih telah menonton! 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 muset dah bener-bener dong di mabuk ini emang sosis itu sama alkohol emang enak banget sih hmmm umat aja ya coba dirimbar mau ngargu yang jadi suka lunar jadi suka lunar oke what koki koki nya koki nya tikus men kocok banget sih gaya fake gue waduh 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 gaya waduh 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 happy banget nih dia tuh cuma pengen dia tuh cuma pengen kabur dari situ nggak bisa-bisa ha 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 Hai Hihihi Kebuking Sampai sore dong Masih belum ketahuan Oh, iya, 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 iya Oh, langsung berubah langsung berubah musiknya langsung ding 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 orangnya di depan lo loh langsung berubah seketika bang musiknya berubah ya woli renggannya aja oh oke jadi kayak kayak energi kehidupan ya kalau mungkin kalau di darling the prince itu klausaurus lah iya iya pokoknya konsepnya gitu dan lo yang bisa iya iya jadi tujuannya jadi tujuannya iyo iya lah jelas lah bagaimanapun iblis sama manusia tuh Tidak bisa bersatu Nah, ya gue juga penasaran sih Ya That's right Oh, bener Tidak apa nih Mau ngehidupin sesuatu kah Atau apa gitu Okay Lah, gimana Lah, gimana Tapi lu raja iblis Ini kebalik Jadi Yusha nih Iya kan Iya Iya Intinya tuh Memakmurkan Daerah lu gitu Iya Kan itu jatuhnya Jatuhnya kayak Yusha gitu Maksudnya tujuannya Yusha gitu Atau prinsipnya Yusha sebenarnya itu Iya kaget Gue juga kaget Gue juga kaget sih Nah, kan bener Maka kami tidak Oke Ya Itu satu-satunya sih Satu-satunya Dimana manusia bisa Bekerja sama dengan iblis Nah, itu Nah, itu Bener Iya, bener Bener Itu udah keliatan ya Bener sih Bener Bener Jadi dia pun juga Nyuruh pasukannya Juga gak boleh Nyerang sebarangan kan Apalagi orang-orang yang gak berdosa Atau orang-orang yang tidak menyerang Mereka gitu kan Ya, kayak Yusha banget lah Ini kok Jadi anggapannya Yushanya Ya si Kitna ini Yes Yes Bener Anjay Tapi Tapi Oke Iya, tapi Iya Bener Bener Malah kebalik Iya Bener Iya 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 Nggak sih Masih ditanya Anjay Bahasanya yang terakhir Ya Karena aku Karena aku Dianati oleh manusia Ya harusnya seperti itu Si jawabannya Iya Bener 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 Iya Ya Iya itu aku oh my god jadi tentang ini sih tentang si ini ya PR lagi deh Edward mundurin diri si mailnya cabut jangan suruh cari udah pasti ini dua episode ke depan nih pasti bakal nyari mereka ini gue yakin ya hayalah muter-muter cop kesel gue kita hindi dulu sepatu glowing banget sih gue suka ending enak aja liatnya juga growing gue enak ja enak 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 Oke, next result Bekerja dengan serius dapat meningkatkan promo Kok itu mau ulesin dulu? Jadi, Leo ini tidak mau membongkar rahasianya ketika dia berwujud jadi Onyx Jadi, kita ini ternyata hal yang tidak gue bayangkan Jadi, ternyata motifnya dia itu justru mengarah ke Yusya Yang dimana dia benar-benar sangat ingin mesejahterahkan rakyat iblis Yang dimana wilayah itu sempat kering men atau ibar kata daerahnya ini benar-benar Udah mau gak terurus lah atau ibar kata hancur lah ibaratnya Itu semua itu cuma karena hasil ulangnya Leo juga Jadi, dimana Leo pun juga melakukan hal layaknya Yusya itu juga gak salah Karena si Leo ini kan memang dikontratkan atau ditugaskan memang untuk menjadi pelindung manusia Nah, makanya akhirnya Ekitna ngomong ke siapa? ke Leo ini Kalau apa namanya, apa yang jahat oleh Leo itu tidak salah Karena dia itu, karena dia seorang Yusya Makanya yang jahat ini kan sebenarnya si Ekitna Tapi sifatnya Ekitna ini seolah-olah itu kayak jadi orang yang bijak gitu loh Bijak yang benar-benar ya itu jadi kayak pemikiran Yusya sebenarnya sih Sama aja gitu kan Dimana dia tidak mau hidup atau dunia tanpa perang gitu kan Terus juga dia tidak ingin pasukannya menyerang sebarangan Jadi orang-orang yang tidak berdosa jangan diserang gitu kan Itu tuh prinsip seorang raja sebenarnya Raja yang sebenarnya bukan seperti Raja Iblis gitu Itu sebenarnya Yusya gitu, Raja Yusya gitu kan Sebenarnya Raja yang jatuhnya protagonis lah ibaratnya Memang itu pemikiran yang sangat bijak lah sebagai raja gitu Nah itu, makanya gue bingung ini Jadi kayak ini sebenarnya yang Yusya ini siapa gitu Ekitna atau si Leo gitu kan Jadi sekarang kan Leo juga seperti Yusya dan Ekitna juga sebagai Yusya gitu menurut gue Tapi ya itu, kalau sudut pandangnya ya tetap Ekitna yang adalah protagonisnya gitu kan Atau ibarat kata yang bakal jadi pilih lainnya gitu Cuman itu, kita akan lihat bagaimana next episode Karena gue yakin banget sih Edward sama Melnese ini Ini kan cabutnya, berarti kan artinya mungkin gue gak tau apakah nanti bakal dipisah Atau mungkin bakal jadi satu episode Otomatis kan dia bakal nyari dong Dia bakal nyari dong ini dua orang ini Jadi kemungkinan episode 5 Melnese dulu, episode 6 baru Edward gitu Itu gue gak tau konsepnya seperti apa Tapi yang jelas tadi hampir dikit lagi Pengen ngasih tau ke Ekitna, kalau misalkan gue adalah Lido Ya gitu kan, kalau Lido kan cuma main itu Gue gak tau sih Apakah nanti responnya Ekitna bakal marah banget Atau Ekitna bakal, yaudahlah gitu, yaudahlah Lido emang sama ini, Lido emang bener-bener over power gitu Jadi kayak, gue kata dia pasrah aja gitu dengan apa yang terjadi gitu kan Jadi makanya, sayang aja sih, momen itu gak terjadi gitu Yang diputus oleh Ekitna sama si Lili ini Ya mungkin aja rasa nilai gue, jadi good episode, gue suka Mungkin gue kasih nilai Ya, 8 lah, karena Gak ya, expect aja sih, ternyata ada hal yang tidak gue tau ternyata bisa terjadi Dan jangan lupa subscribe Daizu komentarnya kayak kira anime yang sering apa lagi Atau konten anime apa yang kalian kan sering sampai koko A Janteng banget, kalau suka, nolong, 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 nolong. Sampai jumpa lagi di Reset Fugit G Selanjutnya